Intro Jonathan Latumahina, pengurus pusat GP Ansor membagikan potret David Ozora Putranya yang saat ini dirawat di rumah sakit Maya Pada setelah menjadi korupan pengenean yang dilakukan oleh Mario Dandis Satrio Berdasarkan foto tersebut, David tampak dipasangi alat bantu medis di sekitar lehernya Tanya itu remaja berusia 17 tahun itu juga tampak seperti menangis Jonathan Latumahina membagikan foto David Ozora melalui unggahnya di Twitter at Siksiksak pada rambut 1 Maret 2023 Dalam unggahnya, Jonathan yang mengunggah potret David saat ini masih terbaring di ranjang rumah sakit dengan keadaan belum sadarkan diri Banyak alat bantu seperti selang yang masih terpasang di sekitar leher David Di tangan kanan David tampak ada luka yang mulai mengering Mata David pun tampak sempat seperti kerap mengeluarkan air mata Sedangkan Jonathan tampak di samping sang putra dengan terus memandangi putra tercintanya Meski begitu, Jonathan menyebut kondisi David saat ini sudah jauh membaik Jonathan menyebutkan bahwa saat ini David sudah merespons gerak tubuh dan pendengarannya sudah mengalami kemajuan luar biasa Tim Cyber GP Answer itu pun mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang sudah beragian David hingga bisa seperti sekarang Lebih lanjut, Jonathan menceritakan sejak kejadian pada 20 Februari lalu hingga David mengalami koma dengan respons yang sangat memprihatinkan Bahkan diceritakan Jonathan, David juga sempat mengalami kejang-kejang selama 2 hari Sebagai ayah, Jonathan berharap pelaku bisa menerima hukuman yang setimpal dengan apa yang dialami oleh anaknya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!